Presiden Joko Widodo akan memberikan bantuan sosial atau Bansos kepada masyarakat sebagai bentuk pengalihan suksi di bahan bakar minyak. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok. Selain Bansos, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal 3,5 juta rupiah per bulan, dengan total anggaran sebesar 9,6 triliun rupiah. Sri Mulyani memastikan seluruh bantuan ini segera disalurkan mulai perang ini dan didistribusikan oleh Kementerian Sosial serta Kementerian Tenaga Kerja. Ini di dalam rangka untuk juga keadilan. Jadi tadi diputuskan bahwa Bansos terutama yang di bawah Burisma programnya akan dibagikan 20,65 juta kelompok penerima yang akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp150.000 x 4. Dalam hal ini akan dibayarkan oleh Burisma dua kali, itu sebesar Rp12,4 triliun anggarannya. Itu kami sediakan dan akan segera di eksekusi. Terima kasih telah menonton!